Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Sirajoni, usai dilantik menyatakan siap bekerja cepat, terutama menangani sejumlah persoalan lingkungan yang belum tuntas. Wali kota berharap kedepannya masyarakat kota Banjarbaru dapat lebih mendapatkan pelayanan maksimal di instansi yang baru saja diduduki para pejabat baru ini. Seperti diketai wali kota Banjarbaru, Najmi Adani melantik sebanyak 160 pegawai negeri sipil sebagai pejabat baru di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru. Enam orang di antaranya menjabat Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Sirajoni, usai dilantik menyatakan akan bekerja secepatnya terkait sejumlah persoalan lingkungan yang masih menjadi pekerjaan rumah instansi ini sebelum dirinya menjabat. Terkait hal tersebut, mantan Kepala Bagian Humas Pemko Banjarbaru, Ahmad Syarif Nijami, yang kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Umum Setdako Banjarbaru, mengharapkan pejabat yang menggantikannya bisa terus bersinergi dengan para awak media yang bertugas di Pemko Banjarbaru. Kebetulan saya akan sudah berakhir masa jabatan tempat 2 tahun bersama dengan kawan-kawan yang terbaik ini, kawan-kawan yang terhebat ini, dan perempuan kita sangat luar biasa selanjutnya, sangat terjalankan kapan, ada cemisteri di antara kita, dan harapan kami, harapan saya beribadi, mudah-mudahan rohiyat yang mengganti saya menjadi Kepala Kumas, dan protokol di Setdako Banjarbaru ini bisa melanjutkan itu.